Mirip tapi kerasa arsa bersatu, diri ini rada ngelentur sedikit Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini Dan kali ini teman-teman, box ini adalah episode penasaran Karena beberapa waktu lalu kan saya sudah review satu raket andalan saya Yang harganya terjangkau dari brand besar Performanya ya di tangan saya mewah banget Yaitu Yonek Arsa Bersatu Feel Dan box ini adalah raket yang serinya sama tapi di karakter yang berbeda Yaitu saya datengin raket ini karena memang penasaran banget Apakah memang di tiga seri yang Arsa Bersatu Feel, Ability, dan yang Clear Kira-kira itu karakteristiknya sama apa enggak gitu loh Performanya sama apa enggak Makanya saya datengin ini teman-teman Langsung kita buka aja ya Yap, ini dia teman-teman Saya dapet kaos apa ya Atau cover Kita buka dulu teman-teman Oh, ini cover teman-teman Jadi agak berbeda sih Enggak tahu apakah memang include-nya berbeda Atau memang stok tasnya 1R-nya udah enggak ada ya Kalau kemarin kan tas 1R Ini cuma cover Yonex gitu aja teman-teman Kayak bahan apa ya Anti air gitu loh Kita lanjut ke raket ya teman-teman Ini dia raketnya Sudah terpasang senar Kosong ya Nah Ya, ini dia teman-teman Raket Yonex Arsa Bersatu di seri yang Clear Saya datengin raket ini Mau saya body dengan Arsa Bersatu Feel Kira-kira performanya sama apa enggak gitu Dan seperti halnya kemarin Saya minta tarikan raket ini di 28LBS Kalau enggak salah ya Coba ya Kita cek kekencangan senarnya Tokonya yang saya beli sama teman-teman Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi Buat teman-teman yang berminat Tentu saja itu toko yang terpercaya Ya, ini tarikan 28LBS Dengan senar BG5 Match Senar bonusan dari pembelian raket ini Kita coba dengerin hitting saya dulu deh Nyaringnya kayaknya sih Nyari sama dengan Arsa Bersatu Feel ya Karena memang setahu saya sih Memang antara Arsa Bersatu Feel Clear dan Ability itu hanya dibedakan Dengan karakteristik warnanya aja Kalau spesifikasi dan lain-lain Kayaknya sih sama persis Walaupun kadangkan produksi raket Ada plus minus produksi ya Coba terkait stiffnessnya Nah, ini Coba Ini kayaknya rada-rada ngelentur sedikit sih Coba saya ambilkan yang Arsa Bersatu Feel punya saya dulu ya Nah, ini Arsa Bersatu Feel milik saya teman-teman Coba saya bandingkan di bagian stiffnessnya ya Ya, mirip tapi kerasa Arsa Bersatu Clear ini rada ngelentur sedikit Nggak terlalu jauh sih Dan hitting soundnya Di senar yang sama Ya, sama sih Karena ini udah dipakai main ya Yang Arsa Bersatu Feel ini saya kan udah saya pakai main Jadi tarikannya pasti udah turun Kalau ini kan masih fresh Belum pernah dipakai Jadi lebih solid Lebih kenceng gitu Ya, jadi memang itu ya Antara Arsa Bersatu Feel dan Arsa Bersatu Clear ini Dibedakan dari karakteristik warnanya Itu yang paling signifikan Yang saya rasakan di awal ini teman-teman Karena panjangnya pun sama Yang kurang lebihnya di 275 Tapi kurang dikit Kemarin saya ukur tuh hanya di 273 ya Jadi nggak sampai 275 Dan frame-nya sama Grommage-nya sama Bentuk-bentuk frame-nya pun sama Ya, hanya warnanya aja Tapi tadi sekilas di awal ya Tingkat kelenturannya kayak yang Clear ini Rada lentur sedikit banget Nggak sampai medium atau ke medium fleksibel Tapi kayak di antara 50% dan 60% gitu aja Sedikit banget Dan kayak ya nyaris nggak berbeda banget sih Dan yang lainnya sama persis teman-teman Bagian cap-nya karakteristiknya sama Kemudian grip-nya pun ukurannya Ukuran G5 Sama persis Pun bagian cone-nya sama persis teman-teman Ada logo Yonex Logo PBISI Hologram originalitas racket ini Dan ada ID number ya Ini kita langsung aja ke bagian-perbagiannya teman-teman ya Kalau di shaft-nya pun sama Ada tulisan R-shaber Developed by Yonex in Japan Made in China R-shaber 1 Clear Kemudian ada tulisan yang besar Clear gitu aja Kemudian ada stiffness racket ini yang di high flex Di bagian T-joy-nya pun sama teman-teman Ini ada logo Yonex Sebelah kanannya ada tulisan R-shaber Atasnya ada tulisan isometric Ada full graphic racket Kemudian kalau di balik Ada R-shaber lagi di sebelah kiri Kemudian di pojok kanan atasnya ada Even balance 10mm longer Dan dari sini sih Kita lihat secara keseluruhan ini sama persisi Mungkin plus minus Ada juga dari plus minus produksinya Itu mungkin dari berat racketnya ya Yang rada berbeda Coba kita ukur sekarang ya Kita ukur beratnya dulu deh Nanti saya kasih fotonya teman-teman ya Ini yang R-shaber 1 Clear ya Ini yang R-shaber 1 Clear Kalau kemarin yang R-shaber 1 Clear kan dia beratnya kosongan di 8182 gram ya Nah kalau yang R-shaber 1 Clear ini malah lebih ringan teman-teman Sudah ada senarnya dia di 82 gram Jadi dikurangin 3 gram Masuknya di 79 gram 5U nya masuk banget Jadi ada selisih 2 gram dengan racket Yonek R-shaber 1 Fill yang kemarin kosongannya dikisaran 81 gram Ada senarnya waktu itu kalau nggak salah 84 gram ya Atau 85 gram saya agak lupa Tapi yaitu R-shaber 1 Clear ini lebih real sih ya Beratnya di 5U nya Karena di 79 gram Berbedaannya dengan R-shaber 1 Fill ini yang kemarin saya bilang jadi andalan saya Karena memang dia spesifikasi bawaannya harusnya 5U Tapi berat kosongnya ternyata di 81 gram masuk di 4U Dan ini otomatis swingnya bakal lebih ringan sih Walaupun belum tentu Belum tentu swingnya lebih ringan Karena kadang kalau balance pointnya lebih tinggi Jauh lebih tinggi Biasanya powernya bakal nyari sama gitu Kita ukur balance pointnya teman-teman Di 305 mm Berarti di kosongannya dia di 295 Kayaknya nanti bakal tersettingnya di 300 mm juga balance pointnya Jadi otomatis secara spesifikasi sih nanti bakal R-shaber 1 Clear ini bakal lebih ringan ketimbang 1 Fill ini Walaupun gak terlalu jauh Hanya sedisi 2 gram saja Oke teman-teman sementara segitu dulu informasi kali ini Intinya sih Yonek R-shaber 1 Clear ini Saya hadirkan karena memang ingin mengobati rasa penasaran saya Apakah memang di 3 seri ini spesifikasinya feelingnya itu sama atau beda gitu Karena kalau saya lihat di seri atasnya ini yang harga 500-700 ribuan kan yang Astro 002 aja Saya agak lupa serinya apa itu Saya lihat sih memang warnanya beda Tapi spesifikasi stiffnessnya kemudian balance pointnya itu berbeda Makanya saya hadirkan ini untuk membuktikan apakah racket ini Antara Yonek R-shaber 1 Fill, Clear, dan Ability itu sama apa enggak gitu Melihat ini sih memang R-shaber 1 Clear ini sama persis Mungkin hanya split minus produksi itu Makanya beratnya 2 racket ini agak berbeda Ini kemarin yang satu fill kosongannya masuk di 81 gram Kalau ini kosongannya masuk di 79 gram Real di 5U nya sih Jadi ini lebih real di bagian clear nya Tapi kalau melihat feeling swing nya Ya nyari sama teman-teman Nyari sama beda 2 gram BP nya nyari sama Ternyata ya nyari sama feeling nya Tapi nanti kita buktikan lagi lah di fill pemakaian Saya rasakan sih beberapa racket Kadang tingkat lenturnya itu berbeda nanti ngaruh ke feeling nya ya Tapi kalau ini memang ada perbedaan pun tapi enggak signifikan banget sih Lagi-lagi plus minus produksi itulah teman-teman Dan tentunya kalaupun nanti R-shaber 1 Clear ini Feeling swing nya sama persis dengan R-shaber 1 Fill yang sekarang jadi andalan saya Berarti saya punya 2 racket andalan sebagai backup Dan ini bisa jadi masukan buat teman-teman ya Yang kadang selalu nanya Bang kalau racket saya ingin nambah 2 atau 3 gitu Kira-kira di seri racket yang awal ini Kemudian kira-kira yang cocok yang 2 ke 3 apa gitu Pengalaman saya pribadi sih Kalau mau nyaman banget Ya di seri yang sama gitu Yang karakteristik feeling nya nyari sama gitu Contohnya seperti inilah Kalau ingin warna yang berbeda bisa ngambil yang fill dan juga clear Atau teman-teman ngambil yang ability yang karakteristik warnanya hitam gitu ya Jadi ketika kita satu racket senarnya putus gitu Kemudian ganti racket lain otomatis feeling nya enggak bakal berubah gitu Dan itu bisa jadi referensi buat teman-teman Jadi kalau punya racket 2, 3, 4, 5 itu Kalau bisa punya karakteristik yang sama Jadi memang kita nanti ketika pakai racket enggak butuh adaptasi lagi gitu Karena perubahan spesifikasi perubahan karakter racket nya gitu Dan itu pun dulu saya lakukan juga ketika awal-awal main dulu Saya suka dengan karakteristik racket leaning di seri GeForce 3500 Dan ada warna satunya yang 3600 GeForce Light ya Itu saya pakai Saya beli 3 piece Jadi ketika satu putus atau satu patah gitu Saya ganti ya feelingnya enggak berubah Sama halnya dengan atlet-atlet dunia Yang racket nya di tas nya ya sama semua racket nya Seri nya sama semua Tarikannya sama semua Ya karena itu Memang mereka enggak ingin merubah feeling lagi ketika ganti racket nya Ketika senat nya putus di lapangan Dan ini jadi referensi baru buat teman-teman Semoga bisa bermanfaat tentunya teman-teman Ya tentunya nanti bakal ada episode film pemakaian lah Untuk akan sabar satu clear ini Walaupun kayaknya sekilas sih Ya enggak jauh-jauh berbeda Tapi kalau ada perbedaan juga Nanti bakal kita bahas di video film pemakaian Sementara segini dulu teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa terus berolahraga Selamat tepuk bulu sehat selalu Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!